Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama 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 Siap Prajurit TNI Angkatan Darat Sersan 2 Aprilia Santini Manganang Mengajukan pergantian nama dan status jenis kelamin Di Pengadilan Negeri Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Sidang tersebut digelar di dua lokasi Mabes TNI di Jakarta Dan di Pengadilan Negeri Tondano Secara virtual pada Jumat pagi 19 Maret 2021 Ekspresi serta pernyataan Aprilia Santini Manganang Setelah permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pada sidang perdata permohonan penetapan perubahan identitas status jenis kelamin Dan nama dari mantan popoli nasional wanita ini Serda Aprilia Manganang Tak bisa menahan harunya Dengan mata berkaca-kaca Bercampur rasa haru bahagia Manganang mengucapkan terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia Yang selalu mensupportnya selama ini Terima kasih yang mulia Terima kasih yang mulia Ujar Manganang menarik nafas bahagia di depan Hakim Semoga ini menjadi awal yang baik bagi saya Sambung Manganang Sambung Manganang Sambung Manganang Semoga ini awal yang baik bagi saya Terima kasih Awal yang baru Karena Nenya saya munggu selama ini Ya Saya kemudian Bicu Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak Yesus Saya kewisitas Saya bisa lewat ini semua Dan itu berkat Bapak Pasok di BMP dan para dokter Yang membantu saya Dan mereka mendukungnya Dan saya merupakan Saya bisa lewat ini Kenapa mungkin Saya tetap fokus Sebagai seorang prajurin Ya Benar-benar Dimana Ada pun sidang yang dilaksanakan Biruan Sidang Utama Profesor Dr. Hatta Ali SHMH ini Dimulai sekitar pukul 9 pagi Dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Nova Laura Sasube SHMH Berdasarkan surat nomor 98-PTTTP-2021 Garing Pengadilan Negeri Tondano Tertanggal 12 Maret 2021 Putusan sidang tersebut Menetapkan pemohon Aprilia Manganang Berubah jenis kelamin dari sebelumnya perempuan Kini menjadi jenis kelamin laki-laki Menetapkan pergantian nama pemohon Yang semula Aprilia Santini Manganang Juga berubah nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang Perkasa adalah nama tengah Manganang saat ini Sepertinya diambil dari nama akhir jenera TNI Andika Perkasa Diketahui, jeneral Andika Perkasa Adalah sosok dibalik berubahnya Manganang Menjadi seorang pria Yang notabene mengalami kelena medis Yang dinamai hipospadia Jeneral TNI Andika Perkasa sendiri Adalah kepala staf Angkatan Darat Atau KSAD Juga turut hadir pada sidang pergantian nama bawahannya itu Sebelumnya Aprilia Manganang juga diberi nama Lanang Oleh istri kepala staf TNI Angkatan Darat KSAD Heti Andika Perkasa Ia mengatakan Lanang dalam bahasa Jawa berarti lelaki Heti berharap nama itu bisa menjadi doa bagi Manganang Banyak selamat ya Sirda Aprilio Perkasa Manganang Semoga kedepannya akan jauh lebih baik lagi Amin NKRI Harga Mati